Intro Sepakan menjulang hari H pemilihan kepala daerah Kabupaten Tenggalang tahun 2020 Kedua pasangan calon Alvan Rianto dan Jain Alvanani serta Muhammad Nur Arifi dan Syahna Tanegara Beserta masing-masing tim suksesnya Sepakat menandatangani dan deklarasi Pilkada Aman Bersih tanpa politik uang Menurut keterangan Wakap Polres Tenggalang Kompol Mujito mengadakan Deklarasi Pilkada Aman Bersih Tanpa Politik Uang ini diinisiasi oleh Polres Tenggalang Yang merupakan salah satu bentuk komitmen bersama Agar Pilkada dapat berjalan dengan lancar tanpa dikotori oleh praktik politik uang Polisi berharap deklarasi dan penandatanganan komitmen ini Benar-benar dilaksanakan oleh para pihak yang berkompetisi dalam pirada Sehingga hasil pemimpin yang didapatkan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat Hari ini kami melakukan acara deklarasi Pilkada Aman dan Bersih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Terenggalek Artinya adalah bersih dari politik uang Jadi kami menghimbau kemudian juga mengajak berkomitmen bersama Para paslon dan tentunya tim suksesnya Untuk tidak melakukan politik uang Dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Terenggalek di tahun 2020 ini Menangkapi deklarasi ini Jalan Bupati nomor urut 1 Alvan Rianto mengatakan Deklarasi ini merupakan parameter bersama yang harus dijaga Untuk menciptakan pilkada yang aman dan bersih Ya ini acara merupakan suatu parameter yang memang harus kita jaga Artinya puasana kondusif dari pemilu ini Itu harus kita letak atik bersama Sehingga apa yang menjadi mengatung histori Yang diterenggalek dalam pilkada aman harus kita lakukan dengan aman Sementara itu calon Wakil Bupati Terenggalek nomor urut 2 Syah Muhammad Natanegara Juga menyampaikan demi suksesnya pilkada tahun 2020 Biangnya juga mengaku sangat sepakat dan sangat mendukung Apa yang menjadi komitmen bersama dalam deklarasi ini Ya kita berkomitmen lah untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan bersih Pak Alifin ini ada kegiatan kampanye Perlu diketahui bahwa deklarasi damai yang diinisiasi Polres Terenggalek ini Dilakukan pada 1 Desember di salah satu hall hotel yang ada di Terenggalek Dalam deklarasinya ini pihak kepolisan mengingatkan Agar praktik politik uang dapat ditindak kerana pidana Dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara Bahkan jika calon kepala daerah terbukti melakukan politik uang Maka bisa didiskualifikasi dari peserta pilkada Dalam deklarasi dan penandatanganan ini Selain dihadiri kedua pasangan calon bupati beserta tim suksesnya Juga disaksikan langsung oleh KPU, Bawaslu, Kejaksana Negeri, Pores Terenggalek, serta Kodim 0806 Juga disaksikan langsung oleh KPU, Bawaslu, Kejaksana Negeri Juga ediyor Juga menungu